Intro Shalom, selamat pagi Sate pagi hari ini bertemakan Mereka membutuhkanmu Firman Tuhan Terambil dari Matius pasal 19 Ayat 14 Tetapi Yesus berkata Biarkanlah anak-anak itu Janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku Sebab orang-orang yang seperti itulah Yang ampunya kerajaan sorga Bagi hamba Tuhan Yang tinggal di kota-kota besar Pelayanan anak-anak di jalanan Ada yang terpisah dari keluarganya Karena bencana Ada yang hidup sebatang kara Dan tidak memiliki rumah Dan berbagai macam masalah Yang membuat mereka akhirnya hidup di jalanan sebagai tunawisma Banyak gereja Yang memasukkan program khusus pelayanan anak jalanan Dalam data program pelayanan mereka Pelayanan yang diberikan kepada mereka Tidak melulu berupa ibadah Berdasarkan liturgi gereja Ada banyak kreasi yang dibuat Seperti anak kecil diajari membaca dan menulis Remaja dan orang dewasa diajari kesenian Yang dapat menolong mereka bertahan hidup Bagi yang sudah bisa bekerja Dicarikan tempat kerja Dan berbagai kegiatan lainnya Anak-anak jalanan Memerlukan pelayanan Dan perhatian khusus dari anak-anak Tuhan Walau demikian mulianya pekerjaan ini Namun ada kendala yang harus dihadapi Sehingga kita pun harus berhikmat Dalam melayani mereka Suatu ketika saya masuk dalam kegiatan pelayanan anak jalanan Saya dan tim seperti biasa membawa makanan dan minuman Serta susu untuk dibagikan kepada Anak-anak yang kami layani Tempat yang biasa kami pakai di kolon jempatan dekat kali Dan di sana kami bernyanyi dan mengajari mereka firman Tuhan Walau kami berusaha melakukannya dengan tenang dan tidak berisik Namun suatu hari seorang pemimpin geng bersama dengan beberapa orang lain Yang tinggal di sekitar situ datang Dan memarahi serta membawa golok dan bantu Beruntung situasi dapat diatasi karena kami juga Dibantu oleh beberapa warga lainnya Masalah diatas cuma Satu dari sekian persoalan Yang dialami oleh Para pelayan yang melayani anak-anak jalanan Namun hal itu tidak mengurangi semangat pelayanan Terbukti dengan banyaknya anak-anak Tuhan Yang melayani mereka baik secara individu maupun kelompok Baik itu dari gereja maupun organisasi Kristen lainnya Pelayanan yang terlihat rendah ini sebenarnya sangat mulia Bukan karena status sosial mereka Tetapi karena Tuhan peduli kepada mereka Jadi ketika kita merespon perasaan Tuhan dengan melayani orang-orang Yang dipedulikan dan dikasih oleh Tuhan Hal itu sangatlah indah Tuhan Yesus sangat peduli kepada anak-anak Itulah sebabnya ketika murid-muridnya menghalang-halangi anak-anak datang kepadanya Ia memarahi mereka Karena itu marilah kita memperhatikan anak-anak jalanan Yang hidup tanpa arah Kita membutuhkan kasih Tuhan Begitu juga mereka Perkenalkan kasih Kristus kepada mereka Sehingga mereka mengalami perubahan Dan dapat menjalani hidup dengan lebih berpengharapan lagi Amin Mari kita berdoa Bapak surgawi Berikan aku hati yang mau melayani Dan peduli kepada anak-anak jalanan Di dalam nama Tuhan Yesus Aku berdoa Amin Terima kasih Tuhan Yesus Semuanya melalui Semuanya melalui Namun kau selalu Terima kasih Tuhan Yesus 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 Setiamu Tak pernah Lain Di istri Lebih luas Dari Selamat Kebahagian Bapak Tak akan habis Di istri Dari Tidak Terbatas Selamat Sengguh Bersyukur Lebih luas Dari Selamat Kebahagian Bapak Tak akan habis Di istri Lebih Terbatas 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 Terbatas